Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang kembali di channel kami Satsal Education baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung porosmit dan omeprazole dalam siring pump jadi siring pump adalah suatu alat medis yang digunakan untuk memberikan obat berbentuk cairan dengan dosis tertentu dan dengan waktu tertentu ketubuh pasien secara otomatis adapun rumusnya adalah dosis yang diminta dibagikan dengan jumlah penyenceran berikut ini adalah contoh pemberian porosmit melalui siring pump misalkan dokter memberikan terapi injeksi porosmit sebanyak 5 mg per jam diencerkan di dalam 50 cc NACL 0,9% maka berapakah kecepatan pada siring pump tersebut kita masuk ke pembahasan jadi sebelum kita memberikan obat kita harus tahu dulu cediaan dari obat tersebut misalkan untuk porosmit teman-teman perhatikan pada label obat pada gambar ini yakni porosmit injeksi 20 mg per 2 ml yang artinya itu adalah 1 ampul porosmit mengandung 20 mg seandainya kita akan menggunakan 5 ampul porosmit maka 5 ampul kita kalikan dengan 20 mg sama dengan 100 mg selanjutnya kita akan cari jumlah penyenceran yakni 100 mg dibagi dengan 50 cc NACL 0,9% maka didapatkanlah 2 mg per cc artinya setiap 1 cc itu mengandung 2 mg porosmit selanjutnya kita akan masukkan ke dalam rumus yang dimana rumusnya tadi adalah dosis yang diminta dibagi dengan jumlah penyenceran dosis yang diminta adalah 5 mg per jam dibagi dengan jumlah penyenceran yang kita dapatkan tadi adalah 2 mg per cc maka didapatkanlah kecepatan siring pump yakni 2,5 cc per jam selanjutnya obat tadi habis dalam berapa jam karena volume sediaannya 50 ml dan kecepatan siring pump yang kita dapatkan tadi adalah 2,5 ml per jam maka kita bagilah 50 ml dibagi 2,5 ml per jam adalah 20 jam jadi maksudnya 5 ampul porosmit dengan dosis yang diminta 5 mg per jam akan habis dalam waktu 20 jam jika ada pertanyaan misalkan kita akan memberikan porosmit dengan kasus yang sama tapi kita gunakan hanya 1 ampul porosmit saja apakah bisa? jadi jawabannya bisa namun kecepatannya berbeda berikut pembahasannya karena 1 ampul porosmit tadi mengandung 20 mg maka jika kita hanya menggunakan 1 ampul saja maka kita carilah jumlah penyenceran jumlah penyenceran sama dengan 20 mg dibagi dengan 50 cc didapatkanlah 0,4 mg per cc kita masukkan ke rumus tadi yang mana rumusnya adalah dosis yang diminta adalah 5 mg per jam dibagi dengan jumlah penyenceran yang kita dapatkan tadi adalah 0,4 mg per cc maka didapatkanlah kecepatan siring pumpnya adalah 12,5 cc per jam selanjutnya habis dalam berapa jam? karena volume sediaannya 50 ml dan kecepatan siring pumpnya adalah 12,5 cc per jam maka kita bagilah 50 ml dibagi 12,5 cc per jam adalah 4 jam jadi maksudnya dengan 1 ampul porosmit dengan dosis yang diminta adalah 5 mg per jam dilarutkan 50 cc na cel 0,9% akan habis dalam waktu 4 jam jadi kesimpulannya itu semakin sedikit dosis obat yang kita gunakan dalam penyenceran maka semua akan menghasilkan kecepatan siring pump yang besar yang semakin besar dan sebaliknya jika kita menggunakan dosis obat di dalam penyenceran itu semakin besar maka akan menghasilkan kecepatan yang semakin kecil untuk waktu semakin sedikit jumlah dosis obat yang kita gunakan dalam penyenceran maka waktu yang kita habiskan juga semakin sedikit dan begitu pula sebaliknya jika semakin besar dosis obat yang kita gunakan dalam penyenceran itu waktu habisnya juga akan semakin lama nah berikut ini adalah contoh pemberian omeprazole melalui siring pump misalkan dokter memberikan terapi injeksi omeprazole sebanyak 8 mg per jam lalu diencerkan dalam 50 ccn acl 0,9% maka berapakah kecepatan pada siring pump ya sama seperti tadi ya sebelum menyiapkan obat kita harus tahu dulu sediaan dari obat tersebut pada gambar ini tertulis omeprazole sodium itu mengandung 40 mg satu vialnya jadi maksudnya satu vial itu mengandung 40 mg seandainya kita hanya menggunakan satu vial saja maka jumlah penyencerannya adalah 40 mg dibagi dengan 50 cc didapatkanlah 0,8 mg per cc lalu kita masukkan ke rumus nih rumusnya tadi adalah dosis yang diminta dibagi dengan jumlah penyenceran dosis yang diminta adalah 8 mg per jam dibagi dengan jumlah penyenceran yakni yang kita dapatkan tadi adalah 0,8 mg per cc didapatkanlah kecepatan siring pumpnya adalah 10 cc per jam selanjutnya habis dalam berapa jam? karena volume sediaannya 50 ml dan kecepatan siring pump yang kita dapatkan tadi adalah 10 cc per jam maka kita bagi saja 50 ml dibagi dengan 10 ml per jam yakni habis dalam waktu 5 jam jadi satu vial omeprazol dengan dosis yang diminta tadi dengan 8 mg per jam itu akan habis dalam waktu 5 jam dengan kasus yang sama dengan kasus yang sama seandainya kita akan menggunakan dosis obat dan penyenceran tersebut lebih dari satu vial jadi satu vial tadi kan 40 mg omeprazol jika kita menggunakan 5 vial maka kita kalikan saja 5 dikali 40 mg sama dengan 200 mg selanjutnya kita akan cari jumlah penyencerannya 200 mg dibagi dengan 50 cc sama dengan 4 mg per cc selanjutnya kita akan masukkan ke dalam rumus yakni dosis yang diminta dibagi dengan jumlah penyenceran dosis yang diminta tadi kan 8 mg per jam kita bagi dengan 4 mg kita bagi jumlah penyencerannya adalah 4 mg per cc maka yang kita dapatkan adalah kecepatannya adalah 2 cc per jam selanjutnya habis dalam berapa jam? karena volume sediaannya 50 ml dan kecepatan siring pumpnya yang kita dapatkan tadi adalah 2 ml per jam maka kita bagi saja 50 ml dibagi dengan 2 ml per jam sama dengan habis dalam waktu 25 jam jadi maksudnya 5 vial omeprazol dengan dosis 8 mg per jam dengan penyencerannya 50 cc NACL 0,9% itu akan habis dalam waktu 25 jam baik sekian video dari saya semoga bermanfaat jika dirasa bermanfaat silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar baik, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati